Ronaldo di PHK, MU mau dijual, sahamnya malah naik. Hah, gimana-gimana? Sini, CMS kasih tau ya. Akhirnya, setelah drama yang terjadi, Ronaldo resmi keluar dari MU dengan persetujuan kedua pihak. Nah, gak lama kabar keluarnya Ronaldo muncul berita MU mau dijual. Waduh, ada apa nih? Jadi gini, pemilik MU yakni keluarga Glazer memutuskan untuk menjual MU yang diumumkan lewat website resminya. Nah, dikutip dari Daily Star Sport, harga yang ditetapkan sebesar 8,25 miliar pound sterling. Dan kabarnya, Apple tertarik untuk membeli MU dan siap bayar 110 triliun rupiah. Wow. Oh iya, ko friends, ternyata nih keluarga Glazer ini juga sering kena protes nih sama fans MU. Dan sering juga di Old Trafford ada demo terkait hal itu. Contohnya nih, para supporter membentangkan tulisan hashtag Glazers out. Atau ada juga hashtag Love United Head Glazer. Kocak sih pokoknya, dinilai bobrok deh. Oke, lanjut. Ternyata, oh ternyata penjualan ini disambut baik nih oleh market. Dan sahamnya pun melejit 65% dalam 5 hari sejak berita penjualan diumumkan. Asli, gila. Kira-kira, ko friends yang fans MU setuju gak nih dengan penjualan ini? Ternyata penjualan ini disambut baik. Ternyata penjualan ini disambut baik. Ternyata penjualan ini disambut baik.